Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Sisga di video kali ini saya mau berbagi resep membuat bakwan jagung yang renyah, gurih, keriuk pokoknya ini enak sekali cocok banget buat menu takjil berbuka puasa atau ini teman ngopi ya teman-teman kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya jangan di skip ya, nanti kalau di skip kalian tidak tahu bagaimana trik caranya membuat bakwan jagung renyah ini silahkan simak videonya sampai selesai ya nah ini saya sudah siapkan bahan-bahannya bahan utama yaitu 1 jagung manis ini sudah saya cuci bersih 2 patang daun bawang 4 cabai rawit 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih ini saya sisikan dulu kemudian ini daun bawangnya saya mau iris kecil-kecil nah saya iris seperti ini kemudian ini cabai rawitnya juga saya iris kecil-kecil ini cabai rawitnya opsional ya teman-teman kalau kalian tidak suka boleh di skip nah ini kemudian bawang merahnya dan bawang putih saya parut saya pakai parutan kecil seperti ini tapi kalau kalian punya alat menumpuk boleh ditumpuk juga ya terserah kalian pokoknya pokoknya bumbunya kamu meresap ya boleh dicincang eh dicincang boleh ditumpuk atau diparut seperti saya ini pokoknya ini pokoknya ini omongnya amburadul ya teman-teman gak apa-apa ya omongnya amburadul sepenting rasanya masakan ini enak rasanya gak amburadul kalau yang saya ngomong ya teman-teman nah ini sudah saya parut semuanya kita kerok-kerok saya ingin nelesip-nelesip nah kemudian ini saya jizikan dulu kemudian ini jagungnya saya mau iris seperti ini boleh juga dipipil ya teman-teman kalau begini nanti sarinya itu keluar jadi rasa jagungnya itu enak begitu gurih-gurih manis-manis seperti yang masak iris sampai selesai ya nah setelah selesai seperti ini kemudian cabai dan daun bawangnya saya campur jadikan satu dengan bumbunya tadi pokoknya semua dicampur dari satu ya teman-teman bumbunya juga kemudian saya mau menambahkan ini tepung terigu kira-kira 3 sendok makan 1 sendok makan tepung mezina ini rasanya supaya grip ya teman-teman 1 sendok teh garam setengah sendok teh gula basir setengah sendok teh lada bubuk kemudian kita aduk sampai tercampur merata silau ya teman-teman maaf ya kemudian saya tambahkan 1 butir telur aduk sebentar kemudian saya mau menambahkan air kira-kira 50 ml atau kira-kira saja jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras aduk sampai adonannya itu tercampur merata dan bisa digoreng ya teman-teman nah kita aduk sampai tercampur merata seperti ini maaf ya ini agak silau karena ada lampu nah ini saya pindah teman-teman hp-nya nah adonannya seperti ini ini sudah bisa digoreng kita panaskan minyak tunggu minyak sampai benar-benar mendidih supaya nanti bawahnya itu tidak berminyak ya teman-teman kalau sudah matang nah ini sudah panas minyaknya kemudian kita goreng kita goreng sampai matang atau sampai kecoklatan atau berubah warna ini cuma menjadi berapa ya teman-teman menjadi enam pas satu penggorengan satu bakwan jadi banyak banget kan nah setelah itu kita balik supaya nanti tidak gosong ya nanti setelah kecoklatan kemudian kita balik lagi seperti itu lakukan sampai selesai dan sampai matang di dalamnya itu nah seperti ini ini sudah agak kecoklatan ya ini nanti dalamnya ada cabainya kalau makan itu boleh pakai cabai yang hijau itu juga bisa tidak pakai pun juga bisa cocok sekali ini buat menu takjil berbuka puasa atau cemilan dan teman ngopi nah ini sudah agak kecoklatan hampir matang bakwan ini rasanya crispy sekali kalau kalian tidak punya tepung mezina perlu diganti juga tepung beras nah ini sudah mau matang tunggu sebentar lagi nah ini sudah matang sudah kecoklatan kemudian saya angkat tunggu sampai nanti bakwannya itu benar-benar dingin kemudian kita taruh di piring ya wow baunya itu sedap sekali mantap pokoknya nah ini kita tiriskan tunggu agak dingin atau sampai dingin ya kemudian bakwan sudah dingin kita taruh di piring dan ini kelihatan banget kalau bakwannya itu tidak beri minyak ya teman-teman triknya yaitu kita kalau menggurungnya itu harus benar-benar pakai minyak yang sangat panas ini saya taruh cabai hijau karena ini biar supaya tambah mantul ya teman-teman tapi kalau kalian tidak mau pakai cabai hijau pun tidak apa-apa karena di dalamnya itu sudah ada cabai merahnya dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis semoga bermanfaat pokoknya kalian majib coba ya sekarang ini saya mau mencobanya karena ini sudah waktunya berbuka puasa teman-teman wow ini kriuk banget dalamnya pun juga sudah matang merata seperti ini pokoknya ini mantul sekali sekarang saya mau mencobanya hmm pokoknya so yummy terima kasih yang sudah menonton video saya silakan kalian mencoba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba